Intro Halo teman-teman, hari ini tim PTT Lubricants masih berada di Diesel Attack Speedfest, hari kedua yang masih berlangsung di Community Park Pick 2 masih ada rangkaian acara sampai nanti malam dan hari ini merupakan final dari serangkaian acara yang sudah berlangsung dari kemarin dan gak kalah rame dan juga gak kalah seru pastinya Yuk ikutin terus Intro Ini untuk event kedua dan PTT Lubricants juga sudah berpangkat partisipasi dari event yang pertama dan ini juga gak kalah seru juga kegiatannya juga sama rame juga full ya dari siang sampai dengan malam semuanya full terus juga pesertanya juga rame juga dan bahkan pengunjungnya pun juga dari semua kalangan usia ada ya bisa bawa keluarga juga kesini mungkin bisa dilaksanakan supaya lebih eksklusif lagi karena antusiasnya dan juga minatnya dari para pecinta diesel banyak yang minta nagih dibuatkan lagi Halo teman-teman PTT, hari ini kita kedatangan tamu ya sebelumnya udah pernah bikin konten juga ya dengan Om... Tomo, Betet Tomo atau Om Betet ya, Caca Oke, ini Om Betet, Om Betet aja ya panggilnya Hari ini datang ke acara kedua, Diesel Attack Speedfest dalam rangka apa nih Om? kunjungannya? karena memang hobi sama mobil diesel ya pengguna pecinta diesel juga jadi mau lihat keseruan-keseruan kayak ini kan ada drag race-nya ada konser apa, konser dan lain-lain gitu kan itu mau lihat keseruannya aja mau cium bobo atau pas pitem itu diadain tadi siang sebetulnya udah rame cuman baru datang nih ya baru datang, macet banget tadi gak mau ikutan drag race-nya juga Om belum, belum belum, belum mungkin nanti di next, di Stratec bakal coba juga ya nah, sebelumnya kan Om Betet ini pernah konten dan itu kan juga ramai ya penontonnya salah satu konten yang rame ditonton gimana nih respon dari teman-teman pengguna Captiva? jadi, dari beberapa referensi dari teman-teman Captiva itu ketika ada yang bertanya tentang masalah Captiva itu kebanyakan aku kasih link-nya juga nih jadi, link dari podcast PTT waktu itu bikin nah itu, ini Om coba dilihat link podcast saya itu kan penjelasannya lengkap ya ada di situ juga mungkin jadi viewernya tambah banyak jadi, aku juga terimakasih se-PTT ya karena, gara-gara ada PTT, gara-gara ada podcast itu Captiva yang tadinya menakutkan ya sekarang jadi gak terlalu menakutkan lagi jadi, membantu memberikan informat yang baik lah untuk para pengguna Captiva jadi, dari podcast tersebut menjadi salah satu wadah ya dari teman-teman Captiva bisa memberikan informasi-informasi dari banyaknya pertanyaan di luar sana yang menanyakan seputaran Captiva semuanya terjawab di konten ini, nanti kita kasih link-nya di bawah lagi ya mungkin ya buat sahabat PTT yang mau nonton lagi ya pembahasan seputaran diesel dari Captiva ya oke, terima kasih Om Betes oke, terima kasih selalu di PTT amin oke, terima kasih nah, itu dia Sobat PTT rangkaian acara untuk closingan diesel attack speedfest hari ini gak kalah seru dari hari sebelumnya terima kasih banyak buat yang udah ngikutin kegiatan tim PTT lubricants hari ini sampai jumpa di kegiatan berikutnya bye-bye